Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jonathan Frizi dilaporkan dengan tuduhan dugaan KDRT oleh Dena Devanka. Tidak hanya itu, ia juga digugat cerai oleh Dena Devanka. Rumah tangga Jonathan Frizi dan Dena Devanka diisukan retak sejak beberapa bulan yang lalu. Kini masalahnya makin melebar dengan adanya laporan Dena Devanka soal tuduhan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dena Devanka sudah melaporkan tuduhan tersebut ke Polres, Jakarta Selatan sejak Mei 2021. Jonathan Frizi diketahui tengah disibukan dengan syuting sinetron kolosal. Adanya kisur rumah tangga, Dena Devanka sempat diminta oleh paman Jonathan Frizi untuk tidak mengganggu konsentrasi Jonathan Frizi. Sayang saat hendak diwawancarai, Jonathan Frizi memilih menghindar dari wartawan. Jonathan Frizi menyadari dirinya akan dicecar pertanyaan seputar rumah tangganya. Usai syuting pada sore hari di dalam hutan, terpantau Jonathan Frizi langsung menumpangi motor yang digendarai kru. Sesampainya di base camp atau tempat para artis beristirahat, Jonathan Frizi langsung bergegas pulang. Jonathan Frizi masuk dan langsung mengendarai mobil SUV berwarna putih miliknya. Tidak ada ucapan atau klarifikasi yang terucap dari mulut sang aktor. Pria yang dirumorkan ada hubungan dengan Ririndwi Arianti itu mengendarai mobilnya dengan cepat. Jonathan Frizi pun tidak lagi terlihat kembali ke lokasi syuting sampai malam hari. Terima kasih telah menonton!